Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendukung Kiai Imad dan kawan-kawan ini Membabi buta untuk menyerang dan menjatuhkan para habaib ba'alawi Segala cara mereka lakukan Apakah mereka tidak takut kelak ketika dimintai pertanggung jawaban Bahkan beliau Habib Sheikh Mereka tuduh mencoba mengadu dombah Pentingnya kita harus ikut aktif di sosial media Agar bisa memberikan informasi tandingan Banyak sekali penumpang gelap di tesis Kiai Imad Ada dari Wahhabi, Syiah, Liberal Bahkan ada di luar Islam Yang ikut menyerang, ikut mengompori, mengadu dombah Kalau saudaraku siap mempunyai mental Untuk mengkontor para pengikut Kiai Imad Memberikan fakta, informasi tandingan Buatlah video-video pendek Atau lawan narasi-narasi dari pendukung Kiai Imad ini Lakukan apa yang bisa kita lakukan, saudaraku Kalau kita niatnya baik, insya Allah Balasan yang kita akan dapatkan juga baik, saudaraku Saya dihina, saya direndahkan, tidak masalah Berarti konten-konten saya ini berhasil membuat pendukung Kiai Imad Kejang-kejang dan kepanasan Dan Alhamdulillah sudah mulai banyak pendukung Kiai Imad yang sadar Karena menyimak video dari channel ini Pentingnya kita membuat informasi tandingan Agar pendukung Kiai Imad ini mencoba memikirkan sesuatu Apakah benar yang dilakukan Kiai Imad ini? Apakah benar semua tuduhan kepada sadar Ba'anawi sejelek ini? Pentingnya kita memberikan informasi tandingan Pendukung Kiai Imad ini cuma dua faktor Yang pertama faktor keuangan Dan kedua faktor ikut-ikutan Karena kalau kita gabung Apalagi mempunyai channel Youtube dan sosial media Banyak pengikutnya Panjendengan semua akan mendapatkan tawaran Untuk bikin video seakan-akan mendukung Kiai Imad dan kawan-kawan Mengatasnamakan membela ulama Nusantara Mengatasnamakan ulama Pribumi Mengatasnamakan membela Wali Somo Itu semua adalah narasi-narasi yang mencoba memecah belah Makanya kita harus memberikan informasi tandingan Agar adu domba fitnah pemecah belah ini gagal total Lakukan apa yang bisa dilakukan Ini ada informasi Klarifikasi dari Habib Syekh Habib Syekh bahkan mendoakan kepada Yang memfitnah Yang mengadu domba Yang mencoba membenturkan Habib Syekh Dengan keluarga besar Nahdlatul ulama Ini tanggapan dari beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Bismillahirrahmanirrahim Sebentar saya akan memberikan masukan Banyak fitnah yang terjadi di media sosial Bahwa Habib Syekh katanya Pencipta lagu Yahlal Waton Mereka ini orang-orang yang Masya Allah Kurang kerjaan Yahlal Waton itu Diciptakan tahun 1924 Masa saya yang menciptakan dan hak ciptanya Habib Syekh Habib Syekh hanya mempopulerkan lagu Yahlal Waton Misalnya hari ini Habib Syekh membawakan lagu Yahlal Waton Yahlal Waton Habib Syekh Berarti saya yang membawakan Bukan saya yang menciptakan Jadi supaya paham Yaku Yahlal Waton katanya Ya diviralkan Lagi viral ini Sama lagu juga diantaranya lagu Salawat Badar Katanya ciptaan Habib Syekh Padahal saya ditemukan sama Gus Ipul Waktu dibanyuwangi kepada keluarga besar Pencipta lagu Salawat Badar Dan saya berterima kasih sama mereka Dan Salawat Badar ini Mendunia Bukan ciptaan Habib Syekh Habib Syekh membaca Salawat Badar Itu ditulis di bawahnya Salawat Badar by Habib Syekh Salawat Badar by Gus Ipul Salawat Badar by Apa namanya Ankiyai Anwar Yassin Yang membaca bukan pencipta Masa saya menciptakan lagu Yang lagu itu Saya belum hidup Lahir Saya belum hidup Belum lahir Tahun 24 Saya menciptanya Ya jangan percaya Sama hal-hal seperti itu Karena ya sudah lah Manusia itu wajar Kalau ada sifat iri Denkki dan sebagainya Mohon maaf Saya yang mungkin salah Tapi saya disini mengklirkan Bahwa Yah lal waton itu Ciptaan bahwa Habib Syekh Besok tanggal 23 Saya bersama cucu-cucunya Dan putranya Besok tanggal 23 Di Jumbang Saya bersama mereka Masa saya mau menguasai Saya bukan orang yang ahli Menguasai Lagu-lagu Saya hanya mempopulerkan Sebagaimana lagunya Mbah Gusdur Siir tanpa waton Itu juga Saya hanya mempopulerkan Bukan lagu ciptaan saya Bukan ciptaan saya Semua lagu itu Bukan ciptaan saya Saya hanya mempopulerkan Lagu Habib Ali Al-Khabsy Habib Abdullah Al-Khadar Lagu para sunan Sunan Wali Songo Padang Bulan Turi Putih Liri-liri Ini lagu para sunan Bukan ciptaan Habib Syekh Habib Syekh Kuraishopo Bukan ciptaan saya 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 Dan disitu Kenapa saya itu Mempopulerkan Supaya orang semua Kenal bahwa Di Indonesia Ada orang-orang hebat Ada orang-orang yang Luar biasa Seperti Mbah Wahab Ini istimewa Dan lagu ini InsyaAllah Akan diagendakan Sebagai lagu Kenegaraan Atau lagu negara Ya nanti akan Ini lagu istimewa Makanya harus Bangsa ini kenal Harus kenal Dengan lagu-lagu Seperti itu Supaya kita tahu Siapa bangsa kita Tahu pahlawan-pahlawan kita Ya Sekali lagi Minta maaf Bagi orang yang Menyebarkan berita tadi Saya terima kasih Terima kasih Dan saya doakan Anda selamat Dan InsyaAllah Saya sudah Memaafkan Siapapun Yang memfitnah saya Di dalam Sosial media Saya maafkan Saya tidak punya Sifat pendendam Karena saya Mulitnya Kiai Haji Anwar Zahid Tidak punya Sifat pendendam Harus Dua sifat Yang maaf Sifat apa Yang memaafkan Satu dengan yang lain Tidak saling Membalas kebencian Dengan kebencian Tidak Maaf sekali lagi Saya sudah Maafkan Siapapun Yang Ya Ngelek-ngelek Sof Tak maafkan semuanya Dan InsyaAllah Kita semua Sama-sama di surga InsyaAllah tidak ada satu pun Yang saya doakan Jelek Siapapun mereka Adalah saudara-saudara saya Sukses selalu Untuk kalian Dan mudah-mudahan Berhentilah dalam Menebar berita-berita Hoax Di negeri yang kita cintai Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi Terpatahkan Dan fitnahan Adu domba Yang mereka lakukan Segala cara mereka lakukan Untuk menyerang Para habaib ba'alawi Jadi Saya ini Hanya ingin memberikan Informasi tandingan Kepada Saudara-saudara kita Yang masih Ikut-ikutan Di tesis Kiai Imaduddin Copy paste Dari Al-Googli Begitu saudaraku Pentingnya kita Memberikan tandingan Agar saudara kita Yang masih ada Di barisan Kiai Imad Bisa menyimak Dan mulai berfikir Ulang Saya hanya ingin Mengingatkan saudaraku Perbuatan Panjendengan semua Kelak akan dimintai Pertanggung jawaban Hinaan Cacian Fitnah Yang panjendengan Lakukan kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf Itu sangat Berbahaya Kalau sudah Begini Dibantah Langsung oleh Beliau Alagi dari Keluarga besar Pembuat lagu Kiai Wahab Hasbullah Beliau adalah Salah satu Pendiri Nahdlatul Ulama Pejuang dari Nahdlatul Ulama Ulama Panutan kami Sesepuh kami Jangan sampai Kita Sebagai anak muda Sebagai anak muda Nahdlatul Ulama Jangan sampai Kita tidak Ikut Aktif di Sosial media Untuk memberikan Informasi Tandingan Saya tekankan Sekali lagi Kepada saudaraku Lakukan Apa yang bisa Dilakukan Agar kita Memberikan fakta Dan lawan Terus narasi-narasi Pemecah belah Fungsikan Keahlian Panjendengan semua Untuk melawan Narasi-narasi Pemecah belah Selalu semangat Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam seteretanan Salam damai Dari Bocil Madura Sampang Dari Bocil Dari Bocil Dari Bocil Dari Bocil